Oke selamat pagi semua Hari ini kita belajar Tentang Masih di dalam Berapa? Pendudukan depan ya Di Indonesia Jadi kita lanjutin Kemarin Kelompoknya si Ardianto Dan kawan-kawan Sudah ya sekarang ini kelompoknya Rudy Om dan teman-teman Kayaknya lagi-lainnya Dua Gruponnya banyak Tapi gak apa-apa Jadi Kepala kemanda Waduh istrinya banyak Tapi Om ini pasti Orang istri ya Oke sebelum belajar Om dibinduan dulu Oke ya Jadi Kelompoknya Om Silahkan tampil Sebaik mungkin Semaksimal mungkin Kelompoknya Si Ardianto dan kawan-kawan Sekarang pasif dulu ya Pasif artinya Mendengarkan dulu Nanti setelah selesai Baru hakim Hakimnya gimana ya Menyampaikan tanggapan Menyampaikan tanggapan Kalian juga mengapa ya Mengapa Terjadi Peristiwa Remasterno Aduh bagus Jadi membuat mereka itu Memikirkan Wah Pertanyaan ini Oke silahkan tampil Siapa satu Yang Bagian ITIN Oh Belum dia ya Oke sambil kalian itu Bapak Perhatikan Dari belakang ya Yang Yang ngomong disini Yang ada depan Dan suaranya Wah Wah Bahasa batak Buat apa Kalau bahasa Dia mau nanya Buat apa Poh siang Ayo Ayo Pagi Jadi Sini Kami akan Spesifikasikan Tetap Perlukan Prokronosi Kembalikan Dan Kuat 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 Kurang Mau makan banyak Suara Kurang Disini Kami akan Presentasikan Tentang Pendudukan Jepang Perlukan Masuk Kemabdekaan Dan Tersebutnya Pemerintahan Indonesia Yang pertama Tersebut Siapa 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 Desli Yang kuat kuat ya Kelompok dua Kelompok satu Kelompok satu Yang itu Apa namanya PPT yang mereka Buat Gambarnya Yangيل Kembali Ya Patus Tidak Mantap Terima kasih. 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 Ayo maju-maju lagi Pada tahun 5 September 1945 Secara spontan Sulutan sampai UU atau X Menyelangkan D19 Mencatatkan bahwa Kompilata takta bergabung Dengan Republik Indonesia Sulutan mengumurkan juga Menyelangkan juga Membanyakan beberapa Persesan sebagai berikut Bahwa negara Nayo-Nayokarta Tanding Inggrat Yang menciptakan Belajar-belajar daerah Dari negara Indonesia Bahwa kami Bagaimana daerah Memanggap segala Departan dan negeri Lain Indonesia Dan oleh kata itu Perhubungan Dengan keadaan Tandai Dewata ini Segala warungan Pemerintahan Dalam negeri Nayo-Nayokarta Dari Migret Memulisasi berada Di tanah kami Dan kekuasaan-kekuasaan Nenya Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh Pelopor Dari Dari 14 hari 14 hari Pembulan Pembulan 9 Penyatapan Dari kata Bergabung Dengan Negara Republik Indonesia Ada Suatu Perhubungan Tampak Dari Japang Lepas Pada Sati itu Pelipuan Terakhir Indonesia Berunggu Dilangan Sekedar Atau ikatan apalagi di Jenderalta untuk mengenai harapan aktual Hingga akhirnya, di sekitar Jenderal Tore, Presiden Soekarno datang kewangan yang sedang dan menyampaikan sesuatu yang kita menunjukkan Hingga akhirnya, di sekitar Jenderal Tore, Presiden Soekarno datang kewangan yang sedang dan menyampaikan kemerdekaan yang sedang dan menyampaikan kemerdekaan tersebut Membawakan hubungan dan kepercayaan rakyat ke pemerintahan Republik Indonesia Menentuk rakyat untuk memasih kecerahan pemerintahan dengan disiplin Memperintahkan rakyat untuk mengumpulkan jadinya menunjukkan kecetakanan pemerintah dari perubahan Saya harap, selanjutnya akan saya cerahkan ke sini Oke, kita akan langsung masuk ke materi terakhir ya Tentang sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal pemerintahan Kamu berdiri dulu sih, kebaru nomor Oh, pulang ya, pulang ya Ada, kita akan langsung masuk ke materi terakhir ya Itu sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal pemerintahan Nah, mas, di materi pertama itu ada masa FF Perjanjian KMB pada saat itu dilakukan di DERF Belajar pada tangan 23 Agustus sampai tangan 2 November 1949 Apa Riz itu? Jumbo, mau tanya, apa Riz? Masa Riz itu apa? Pertanyaannya saya simpan dulu ya Bapak tanyaan Riz itu apa? Mau simpan dulu, jawab sekarang Antara disimpan itu antara tahu dan nggak tahu apa Riz itu apa? Kalau boleh Indonesia serikat Ya, seperti itu Tidaklah Masih berdiri dari KMB ini sangat penting bagi Indonesia Salah satunya adalah kembalian ke daulatan Indonesia seutunya setelah bandar berusaha untuk memuasai Indonesia lagi KMB juga menjadi bantuan bagi sistem pemerintahan Indonesia Materi 2, masa demokrasi liberal atau parlemental? Oke, sebelum masuk ke materi ini, bolehkah saya kasih parlemental di bawah? Nah, paket itu, saya langsung memilih wakil-wakilnya untuk parlemental di Riz kelas Tid Di sini, parlemental negara akan secara tahu semua wakil mewakili rakyat dalam membuat undang-undang Dan keputusan kebijakan yang diperlukan ke negara Setelah Riz itu dibuatkan, Indonesia menerapkan demokrasi parlemental dengan mencoba sistem parlemental bahan seperti yang saya lihat tadi Masa ini kemudian disumuh sebagai masa demokrasi liberal Yang secara otomatis, bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan yang berlataskan KUDS-1950 Dengan melakukannya konstitusi ini, akhirnya Indonesia digalakan oleh seluruh Dewan Negeri Atau pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Negeri yang bertanggung jawab pada parlement atau DPR Makanya di tiga, masa demokrasi terpimpin, musyawara untuk bufakat yang diselenggarakan secara kutub royong Namun, pada saat itu, papai konstitusi Indonesia atau PPI semakin bergembang melalui agara masak rom Sebelum masuk ke Madari, saya akan menjelaskan Nasafkomm ini apa sih? Nah, Nasafkomm itu adalah konsep politik yang disetuskan oleh Presiden Soekarno Pempanjangan dari Nasafkomm sendiri itu nasionalisme, agama, dan komunisme Konsep ini berlaku di Indonesia dari 1959 masa demokrasi terpimpin hingga Orde Baru tahun 1966 Sampai akhirnya muncul peristiwa berapa? 30 September 1965 Aku sering tersebut sebagai G30S PKI Setelah penyimpin komunis di Indonesia berhasil Masa pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpin pun berakhir Inilah kali pertama dalam secara politik Indonesia Yang menjadikan sistem pemerintahan Indonesia berganti dari demokrasi Pancasila Yang dipimpin oleh Soekarno Indonesia pun berlanjut memasuki bahwa Kipur selanjutnya di masa Orde Baru Dua, kemarin dua kan? Jadi adil, silat kelima Kalau bisa langsung jawab, langsung jawab biar cepat Terima kasih 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 Jangan lama disimpan ya 2 menit Ini kok simpan bawa pulang-pulang Sebenarnya pertanyaan Immanuelata yang pertama Mengapa Jepang itu dalam wadah PPKI Menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia Udah jawab Udah ngerti pertanyaannya Udah ngerti pertanyaannya Yang kedua Oh tujuan PPKI Di Indonesia Ya tujuannya melakukan kudetaran Ya jawab dulu anak Indonesia Melalui PPKI Melalui PPKI Saya ulangi, era sekarang dan berganti negara Indonesia menjadi negara komunis Seperti yang tidak tahu PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan pokoknya menjadi pantai komunis Tulis komunis Terbesar ketiga di dunia setelah LRC dan Uni Soviet Oke Tujuan pemerintahan Tujuan pemerintahan Tujuan pemerintahan D30 SPKI Yaitu yang pertama Ingin mengacaukan NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis Yang kedua menunjukkan TNI angkatan barat dan kudetan kekuasaan pemerintahan Dan yang terakhir memujukkan kita-kita dari ideologi komunis Yang akan membentuk pemerintahan komunis sebagai alat untuk mengujukkan masyarakat komunis Yang terakhirAllonom Wikuk Yang kedua Yang kedua Kebunan Mimpin ya Oh dimana tanya laginya Nanya apalah Tanya sama mereka Dinaidin, Lekol Untung, banyak itu Dan kawan-kawan gitu aja Dinaidin, Lekol Dinaidin, Lekol setahun kemudian nih, setahun kemudian anggotanya berdalam menjadi 134 orang pada tahun 4 awal pendidikan ISDTV membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial gerakan ini tidak bergembang karena tidak mengangkat data masyarakat Indonesia jadi gerakan ini tidak akan bergembang masa-masa ini kepulang beberapa anggota ISDTV juga merupakan anggota Serega Isla atau SRI yang portfolio realitas sedang belaji salah satunya sebulan yang padar 19.1.1.1.1.194 SI Surabaya yang dipikir HOS Jokorani Noto Jokorani itu merupakanуди politik Sumarwan jadi kamu tidak akan berjalan dari awal kemudian yang berawat dari dua anggota tiba-tiba menyebar ke 138 anggota Terima kasih. 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 Sama ada ladunya. kemudian sidang yang ketiga sidang yang ketiga menghasilkan berapa keputusan? tiga membentuk tiga badan badan Komite Nasional Indonesia kemudian yang kedua membuat partai satu menjadi partai nasional Indonesia atau gimana? ya kemudian membentuk badan keamanan rakyat PKR ini adalah nanti cikal bakalnya lahirnya TNI tentara nasional Indonesia itu yang diperhati setiap tanggal ada yang tahu hari ulang tahun TNI tanggal berapa? ya Otober ya karena tanggal lima mojek atau apa salah? kalau tidak salah benar ya lima Otober itu hari pulang tahun TNI yang jenis siapa yang tahu hari pulang tahun Reng Lentang? saya kalau CK tadi wajar kalau ini coba belahnya seperti ini jika dikantikan dikantikan enggak sepatutnya kamu lalu kamu akan lalu melidukkan yang pernah ya wajar 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 apa-apa juga anak-anak tidak ada yang tahu nanti ada yang tahu dini tahu Udah tau 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 dia mau pasti prank ya kan? 11 September Oh 12 September Oh iya kan 12 Kalau 11 September itu Ada pisau yang besar terjadi ya Gedung kembar di Yang dia milihkan itu yang ditemui itu Nah itu kan 11 September Oh Kemudian Ya Muncul Dukungan-dukungan reaksi Terhadap kemerdeka di Indonesia Jadi berbagai dae Seperti yang tadi diantara Ada dukungan dari Ya kalau sekarang kita namakan itu Gubernur ya Gubernur Yogyakarta Yogyakarta Bapak Sultan Famengkowono 9 Jadi banyak dukungan-dukungan ya Oke Bapak rasa kalian Kalau kelas 10 AKRI Bapak yakin Sebelum belajar sudah Sudah membaca dulu di rumahnya semuanya ya Jadi sudah paham ya Yakin apa Jadi Kemudian pertanyaannya tadi ya Pertanyaannya tadi Tengah dulu Yang pertama tadi Ya dari kelompok satu Mengapa Kemerdekaan Indonesia itu Jepang Jepang memberikan wadahnya PPKI Yang pertama yang terbuat tadi Tentang G30 SPKI Jadi yang pertama itu memang Ya Jepang itu ingin memberikan Apa namanya Menarik ya Menarik Sympathira Indonesia Dengan menjanjikan kemerdekaan Ya kan Menjanjikan kemerdekaan Di awalnya kan sudah kan Oleh Perdana Menteri Jepang itu Kok ISO Akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Tetapi Berjalannya waktu kan Jepang ini Seperti tadi yang di sampaikan Berarti ada gambar bahwa Dengan sejati bukan hubung atom di Jepang ini Membuat Jepang ini lemah Jadi Ya Ya Di Indonesia pun mereka Ya lemah gitu Sehingga di Indonesia pada waktu itu Terjadi kekosongan kekuasaan Para tokoh nasional ini Ya Harus mengambil Kesempatan ini ya Kesempatan ini Terutama Golongan tokoh nasional yang Yang masih muda-muda ya Mendesak golongan tua itu Ayo cepat Kita jangan nunggu-nunggu Jepang Memberikan kemerdekaan Nah Jadi gitu Jadi intinya yang Bapak kasih tahu bahwa Kita Merdeka ini adalah Bukan karena hadiah Jepang Bukan juga karena hadiah seputu Atau Amerika Tetapi karena perjuangan bangsa Indonesia Ini Indonesia Sesuai dengan pembukaan Bude 4i Atas perjuangan bangsa Indonesia Ya Itu yang lainnya Tapi tadi sudah dijawab Bapak tadi Benar Yang kedua adalah Tunjuan PPKI Eh Tujuan PPKI Tujuan PKI Melakukan kudeta Tadi jawabannya sudah benar ya Tujuannya itu ya Tujuan utamanya itu satu aja sih Tujuan Satu ada yang kiri, satu ada yang kanan Yang kiri itu nantilah yang dibawah aliran sendiri itu ya Nah gitu ya, itu nanti panjang terbuat cerita aja Jadi itu nah ya, tujuannya satu aja sih Dia ingin menggulingkan Soekarno Ingin menggulingkan pemerintah lah pemerintahan Atau ingin menggulingkan pemerintahan Dan kemudian menjadikan pemerintahan kita ini Dasar negaranya atau ideologinya adalah komunis Tetapi tidak beraksi ya Ya, karena ya tidak begitu kuat gitu ya Dibandingkan anggota TNI kita, lebih banyak anggota TNI kita ya Sebenarnya mereka juga orang Indonesia si PKI gitu ya Ambilnya PKI, Partai Komunis di Indonesia Udah yang sepuluh ya Oh iya, jadi bapak itu kalau ngomong kadang Kelamaan Jadi gitu lah ya Partai Komunis Indonesia Sebenarnya Komunis juga ini kan Seperti yang diberikan Soekarno juga kan Seperti yang diberikan Soekarno juga kan Seperti yang diberikan Soekarno itu membawa aliran Nasakom Nasionalis, Agamis dan Komunis Ini serba salah Tapi memang komunis itu tidak cocok sejak Keluar TAP MPR Bapak berapa itu? Bapak lupa tahun 1967 ke 66, 67 kak saya Dengan keluarnya TAP MPR tersebut Segala Yang bentuknya Komunis Baik itu partai ataupun apapun itu Itu tidak boleh bertumbuh dan berkembang di Indonesia Indonesia itu udah Sah Jadi sampai sekarang adalah ini namanya komunis Jadi Tapi meskipun ada orang yang Nenek mau nyakit komunis Orang komunis Kita ya Nggak boleh kucilkan mereka ya Karena ketika mereka mau lahir Mereka tidak bisa memilih Ya Bapaknya komunis atau bapaknya nggak Nggak bisa memilih ya Jadi bukan salah mereka Kita itu semua sekarang sama Ya Misalkan bapak nih Bapak kan nggak bisa memilih dulu Tuhan Lahirkan saya dari Orang Jawa Kan nggak bisa memilih Ternyata orang tua Bapak orang tua Bapak bisa memilih mungkin bapak nggak mau lah yang di Indonesia Bayar-bayar ya Inggris misalkan Ya kan Bapak bisa memilih misalkan Supaya besar-besar Ya kan Bapak inggris kan Apalagi karena bapak kopi bola Jadi bapak Bapak bermain bola ya kan Bacau daging backup Ya kan Para Indonesia kan Kini kecil ya kan Ya kan Mana dia yang kecilnya Karena terserah Tersalahan di budu Bapak aja semain berkurang Nah Jadi gitu lah ya Ketika lahir kita Kita nggak bisa gini Jadi ya udahlah Inilah kita dikasih Tuhan Jadi kita Lahir di Indonesia Bapak bisa cintai bangsa Indonesia Ya Yes Mulai sekarang kalian Mudah-mudahan nggak ada lagi Yang bilang Wih kau anak PKI Anak PKI Jangan ya Nah Walaupun kalian tahu Jangan Karena dia nggak Ingin Nggak bisa memilih Banyak untuk di dunah Di kampung-kampung PKI itu kan kan berguna Karena Orang dulu gampang Menjadi PKI Kenapa Mereka itu dikasih Bantuan-bantuan Dikasi Makanan Ini Mas PKI masuk-masu Gitu Nggak apa Jadi dikasih Namanya masyarakat desa ya Ini gitu Ini dikasih Cantur Kalau kita dikasih Dikasih Tuhan Dikasih Tuhan Itu yang bukan mereka itu Berkembang besar Kata Suci tadi Udah Hampir 3 juta jiwa ya Wanya 3 juta Nah Kita ini aja Yang segini aja Kita 22 Tambah Bapak Tambah Iqbal 23 ya Berkembang besar Berkembang besar Berkembang besar Berkembang besar Apa lagi 3 juta ya Pendudukan tambahnya masih 106 3 juta udah banyak kan Tapi belum sebanyak TNI Makanya mereka Enggak Enggak menang ya Nah Namanya yang jahat itu nak Pasti Enggak selamanya Kuat ya Yang jahat itu pasti Karena sama Kebenaran Meskipun kebenaran itu Terungkap itu Kadang membutuhkan waktu yang Panjang Karena panjang Dan kebenaran Oke sampai disini Sebelum Bapak tutup Silahkan Silahkan Tanya Sama Bapak Ada Ada Kayaknya memang Tuan Biskur tanya Kalian itu udah paham semua itu Antara paham sama Enggak apa Enggak tahu Tapi Pak Efi udah paham Jadi gini aja Jadi yang Kepulasi waktu tujunya itu Kerjakan kelompok aja Jadi nanti Udah siap ya Nanti Udah siap Udah siap Udah siap Udah siap Berarti Minggu depan kita piksa Oke Oke Kau kemarin bapak W-A-A Oke Sampai sini dulu Belajar kita pagi ini Semoga Apa yang kita pelajarin itu Bermanfaat untuk kita semua Kita ingat lagi Masa lalu Kita itu bisa berdekat Itu Gimana gitu ya Jadi kalian harus Bangga menjadi bangsa indonesia Oke Selamat pagi Silahkan beraktif Tidak lagi ya 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 Sampai lagi ya Selamat pagi Selamat pagi